Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 4 bidang studi bahasa Indonesia. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Buka bukunya halaman 140, kita lanjutkan pembahasan ke bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nah, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Papeda adalah makanan pokok khas Papua. Papeda terbuat dari tepung sagu. Cara membuat papeda cukup mudah. Pertama, tepung sagu disirem air panas, lalu diaduk hingga mengental dan papeda pun siap dihidangkan. Papeda memiliki rasa yang tawar, sehingga biasanya dihidangkan dengan makanan pelengkap seperti ikan bakar dan ikan kuah kuning. Nomor 1, pengetahuan baru yang kamu dapatkan berdasarkan teks di atas adalah Nomor 1, jawabannya Cara membuat papeda Kemudian nomor 2, rasa papeda itu adalah tawar. Oleh sebab itu, papeda harus dihidangkan dengan, nah sudah ada dibacaan, dihidangkan dengan, kita lihat kembali teks. Jawabannya, sesuai dengan teks, makanan pelengkap Yaitu seperti ikan bakar dan ikan kuah kuning Kemudian nomor 3, Nenek berkata padaku bahwa desa kita adalah desa yang asri karena masih banyak pohon dan hutan di sekitar desa. Kalimat langsung yang tepat untuk kalimat di atas adalah Untuk membuat kalimat langsung, kita harus menggunakan tanda petik Atau tanda kutip Yang mengapit kalimat yang diucapkan secara langsung Nah, disini kalimat yang diucapkan secara langsung adalah Desa kita adalah desa yang asri Karena masih banyak pohon dan hutan di sekitar desa Setelah kalimat berakhir, kita beri tanda koma dan tanda petik kembali Inilah kata nenek Nomor 4 Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5 Zaman dahulu, ada sebuah daerah yang dihuni oleh seorang lelaki tampan bernama Awang Sukma Ia hidup seorang diri dan menjadi seorang penguasa di daerah itu Selain berwajah tampan, ia juga mahir meniup suling Awang Sukma sangat suka menangkap burung jika pohon limau sedang berbunga Ia memasang geta pohon yang sudah dimasak dengan melekatkannya di batang bambu Batang bambu yang sudah diberi geta itu disebut pulut Kemudian pulut itu dipasang di sela-sela tangkai bunga Ketika burung hinggap di tangkai bunga, sayapnya akan melekat di pulut Setelah burung tertangkap, biasanya Awang Sukma memasukkannya ke dalam keranjang Oleh karena itu, Awang Sukma sering dipanggil datu suling dan datu pulut oleh penduduk sekitar Buka halaman berikutnya Nomor 4 Tokoh protagonis dalam teks di atas Iyalah Jawabannya Awang Sukma Kemudian nomor 5 Ciri-ciri tokoh Awang Sukma yaitu Sudah ada di dalam teks Ciri-cirinya tampan, mahir meniup suling, dan suka menangkap burung Sekarang kita akan lanjut ke bagian C Bagian C kerjakan soal-soal berikut Bacalah teks non-fiksi berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 Pustakawan merupakan orang yang bekerja dan bertugas untuk mengelola perpustakaan Semua jenis aktivitas dan apa yang tersimpan di perpustakaan harus diketahui dan menjadi tanggung jawab pustakawan Pekerjaan menjadi pustakawan sebenarnya tidak mudah Namun, beberapa orang melihat pekerjaan sebagai pustakawan cukup mudah dan biasa saja Mereka berpikir bahwa tugas pustakawan hanya duduk dan melayani sejak perpustakaan buka hingga tutup Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan informasi yang benar tentang pekerjaan pustakawan Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang pustakawan? Sesuai dengan teks, kita jawab Pustakawan ialah Orang yang bekerja Dan bertugas untuk mengelola perpustakaan Nomor 2, mengapa beberapa masyarakat menganggap tugas pustakawan muda? Jawaban juga masih ada di dalam teks Karena mereka berpikir bahwa tugas pustakawan Hanya duduk dan melayani sejak perpustakaan buka hingga tutup Kemudian Bacalah teks fiksi berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5 Dahulu kala, ada seorang petani yang memelihara burung camar Saat burung camar besar, petani itu akhirnya melepas burung camar ke alam bebas Suatu hari, pak petani sakit karena kedinginan Namun, dia tidak punya uang untuk membeli obat dan makanan Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu Ternyata itu adalah burung camar yang dulu dipeliharanya Di paru burung itu terdapat benih tanaman Kemudian burung camar keluar dari rumah petani Dan membuat lubang di halaman rumah petani Ia menanam benih yang tadi ada di parunya itu Ketika hari sudah sore, burung camar itu pergi meninggalkan petani Keesokan harinya, benih yang ditanam burung camar Tumbuh menjadi pohon lengkap dengan buahnya Petani sangat terkejut melihatnya Petani merawat pohon itu dengan baik Sekarang pak petani tidak lagi kedinginan dan kelaparan Nomor 3, tuliskan hasil identifikasi dari tokoh petani dalam teks fiksi tersebut Nah tokoh petani ialah seorang penyayang hewan dan tumbuhan Dikatakan demikian Karena buktinya setelah burung camar besar Ia melepasnya ke dalam bebas Dan ia juga menanam benih tanaman yang diberikan burung camar Serta merawat tanaman tersebut dengan baik Hingga tanaman tumbuh menjadi pohon yang lengkap Kemudian nomor 4 Tuliskan watak tokoh burung camar yang terdapat dalam teks fiksi tersebut Jadi watak tokoh burung camar Yaitu ia tahu membalas budi atas kebaikan petani Kemudian nomor 5 Tuliskan persamaan dan perbedaan watak setiap tokoh dalam tabel perbandingan Tuliskan Jadi yang nomor 5 itu kita disuruh membuat tabel Kita menulis dulu Ini ada kolom watak tokoh petani dan burung camar Kemudian di kolom berikutnya itu persamaan Dan kolom berikutnya perbedaan Nah sekarang kita mulai dari yang petani Dari cerita tadi kita ketahui bahwa watak tokoh petani adalah baik hati dan penyaiang Kemudian watak tokoh untuk burung camar Burung camar juga baik hati Dan dia juga tahu membalas budi Dan dia juga tahu membalas budi Persamaan kedua tokoh persamaan petani dengan burung camar Padahal keduanya merupakan tokoh protagonis Atau tokoh yang memiliki sifat yang baik Kemudian perbedaannya Tokoh petani berwatak setia dan sabar Sedangkan tokoh atau watak burung camar Lebih mencintai kebebasan Dan tahu cara berterima kasih Nah demikian video pembahasan untuk hari ini Nantikan video pembahasan berikutnya See you Sub indo by broth3rmax